Pertugas lapas narkotika Samarinda menggagalkan penyelundupan sabu seberat 50 gram. Upaya penyelundupan sabu ke dalam lapas itu dilakukan dengan modus dibungkus ke dalam bola tenis. Sebanyak 10 orang calon pekerja migran Indonesia yang akan masuk ke Malaysia secara ilegal kembali digagalkan polosek nudukan. Para pelanggar diserahkan ke BP3MI Kaltara sementara 1 orang pengurus ilegal diamankan di Mako Polsek Nunukan. Beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama hari ini saudara petugas lapas narkotika Samarinda menggagalkan penyelundupan sabu seberat 50 gram. Upaya penyelundupan sabu ke dalam lapas itu dilakukan dengan modus dibungkus dalam bola tenis. Penyelundupan narkotika kembali digagalkan oleh petugas lapas narkotika Samarinda. Upaya menggagalkan penyelundupan sabu bermula saat petugas menara melihat bola kasti yang dilempar oleh seseorang dari luar gedung lapas. Petugas dengan sigap memeriksa dan melaporkan penemuan itu kepada Komandan Jaga. Kalapas narkotika Samarinda, Hidayat, mengatakan pihaknya langsung menyisir sejumlah area lapas untuk mencari bola tenis yang dilempar. Usai ditemukan, bola tenis mencurigakan itu langsung diperiksa menggunakan alat uji tes narkoba. Hasilnya barang itu mengandung zat metafetamin seberat 50 gram. Langkah selanjutnya kita ambil bola tersebut di bawah pos Komandan Jaga dan kita buka secara bersama-sama. Dan kita temukan sabu dengan berat kurang lebih 50 gram. Pihak kelapas narkotika Samarinda telah menyerahkan temuan narkotika jenis sabu itu ke pihak Polresta Samarinda untuk ditindak lanjuti. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Sementara itu Polsek Nunukan kembali menggagalkan upaya penyelundupan 10 pekerja migran Indonesia yang akan masuk ke Malaysia secara ilegal. Seluruh CPMI ini diserahkan ke pihak BP3MI Kaltara, sementara satu orang pengurus ilegal diamankan di Mako Polsek Nunukan. Penggagalan penyelundupan calon pekerja migran Indonesia ilegal yang akan bekerja di negeri jiran Malaysia masif dilakukan Polsek Nunukan. Kali ini seorang CPMI non-prosedural asal Nusa Tenggara Timur diamankan saat hendak melintas di dermaga tradisional Sungai Ular, Desa Sekadu Yantaka, kecamatan Simanggaris, Nunukan. Para CPMI ini mengaku akan bekerja di perusahaan sawit di Malaysia dengan bantuan salah seorang pengurus ilegal atau tekong berinisial SP. Dengan menyelundupkan CPMI ilegal ini melalui jalur darat perbatasan Nunukan, Serudung, Malaysia tanpa dilengkapi dokumen resmi keimigrasian. Kini seluh CPMI ilegal dititipkan di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kautara untuk mendapatkan perlindungan dan pengarahan. Kepala BP3MI Kautara Kombes Pol F. Jaya Ginting menjelaskan, langkah pencegahan penyelundupan CPMI ilegal dilakukan dari hulu ke hilir dengan bersinergi bersama TNI Polri. Kegiatan preventifnya itu kita lakukan kegiatan terbuka, kita lakukan patroli, kita lakukan kegiatan-kegiatan pencegahan di pintu-pintu masuk daripada jalur-jalur ilegal sehingga kita tampak di situ bisa memutuskan niat dan kesempatan daripada calo untuk memasukkan kegiatan migran ke Malaysia. Yang terakhir tentunya kita melakukan kegiatan preventif terbatas, kita lakukan pencegahan langsung, dan kita melakukan kegiatan koordinasi. Bagi saudara-saudara kita pekerja migran Indonesia yang kita cegah, kita lakukan sosialisasi, kita berikan pengertian, pemahaman, dan juga dampak baik dan buruk daripada prosedur dan non-prosedural. Dalam kasus ini, pengurus ilegal berinisial SP juga turut diamankan di Mako Polsek Nunukan dan dijerat Pasal 81JO Pasal 69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Saudara sejumlah warga mendorong pemerintah pusat untuk memberi perhatian serius terhadap kondisi jalan transkalimantan, khususnya di Poros Bontang Sangata. Salah satunya akses jalan di desa Kandolo, Kutai Timur yang merupakan lokasi pusat UMKM Kutai Timur. Beginilah kondisi salah satu titik ruas jalan transkalimantan, tepatnya di Jalan Poros Bontang Sangata. Jalan nasional sepanjang kurang lebih 60 km itu mengalami kerusakan ringan hingga berat di beberapa titik seperti jalan berlubang dan amblas. Salah satu titik yang dikeluhkan masyarakat yakni di Kampung Bepajan dan Kandolo, Kecamatan Teluk, Pandan, Kabupaten Kutai Timur yang merupakan lokasi pusat UMKM penjualan oleh-oleh. Salah seorang warga yang juga merupakan pelaku UMKM, Zulkarnain mengaku kerusakan jalan turut berdampak bagi para pedagang. Pasalnya akses jalan selalu tergenang saat musim hujan. Sebaliknya, lapak pedagang menjadi berdebu saat musim kemarau. Ada sekitar puluhan, puluh lapak ya sekarang. Kadang-kadang memang hidupannya yang di sini, sekarang ada sekuluh lapak itu kena dampaknya kalau hujan. Tapi kalau pas lagi cuaca terik, kemudiannya sampai di kamar. Warga berharap perbaikan jalan transkalimantan di Poros Bontang Sangata dapat segera terrealisasi, khususnya dengan memprioritaskan perbaikan di pusat UMKM Kampung Pajanda. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan. Seorang warga hilang saat sedang memancing di Sungai Manubar, Kutai Timur, diduga akibat diterkam buaya. Personel kantor pencarian dan pertolongan kelas A Balikpapan hingga saat ini masih melakukan pencarian di lokasi kejadian. Warga desa Manubar, Kutai Timur, bernama Burhan, 32 tahun, dinyatakan hilang saat memancing di Tanjung Plogor, Sungai Manubar, Kutai Timur. Korban dikabarkan memancing bersama rekannya menggunakan kapal ketinting. Kasih operasi Sar Basar Naskal Timbasri menerangkan informasi ini diterima dari pihak Polairut Manubar. Pihaknya pun langsung mengerahkan personel pos Sar Kutai Timur menuju ke lokasi yang berjarak sekitar 108 km dari Sangata dengan membawa perlengkapan dan alat Sar. Bahwa telah terjadi kondisi membahayakan manusia terhadap satu orang yang diterkam buaya di Sungai Manubar, Kabupaten Kutim. Pada pukul 10.02 waktu Indonesia Tengah, kantor Sar Balikpapan mengerahkan satu tim dari pos Sangata menuju LKP. Sementara itu, seorang saksi yang berada satu kapal dengan korban mengatakan saat memancing dengan posisi membelakangi korban, tiba-tiba korban terdengar berteriak. Namun korban sudah menghilang dari kapal saat saksi menoleh ke arah korban. Kapal pun sempat oleng dan hampir tenggelam. Bahkan saksi mengaku melihat sepintas seekor buaya. Saat kejadian terdapat pula tiga saksi lainnya yang juga mengaku sudah memancing menggunakan kapal lain. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur mencatat adanya kenaikan kasus suspek campak yang signifikan. Dari 95 kasus suspek campak, 40 diantaranya ditemukan di Samarinda. Peningkatan kasus campak secara signifikan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Bahkan terjadi kenaikan sebanyak 95 kasus suspek dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Dari yang sebelumnya sebanyak 19 kasus suspek. Anak-anak yang menjadi suspek kasus campak ini diduga memiliki status riwayat vaksinasi yang belum lengkap. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Dr. Jaya Mualimin mengatakan, meski pelaksanaan vaksinasi campak di Kalimantan Timur sudah di atas 80 persen, namun upaya kewaspadaan tetap dilakukan dengan berkoordinasi bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia Kaltim. Justru campak, justru suspek ya bukan campak ya, tapi diduga campak, tapi kita tetap waspada ya. Kalau memang ada penyakit, kita bisanya mengendalikan ya, jangan sampai banyak atau malah justru banyak anak-anak kita yang meninggal ya. 95 suspek campak ditemukan di hampir 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Di antaranya Berau 2 kasus, Kutai Kartanegara 16 kasus, Kutai Timur 20 kasus, Paser 8 kasus, Penajam Paser Utara 1 kasus, Balikpapan 6 kasus, Bontang 1 kasus, Samarinda 40 kasus, dan Mahakam Ulu 1 kasus. Untuk itu, Din Kaskal Timur mendorong orang tua untuk memberikan vaksinasi imunisasi dasar bagi anak-anak sejak usia balita, agar kesehatan anak dapat terjaga dengan baik dan terhindar dari campak. Auzan Gisham dari Samarinda melaporkan. Rumah Sakit Pratama Sepaku Penajam Paser Utara akan menerima alokasi khusus sebesar 12 miliar rupiah. Anggaran ini diperuntukkan untuk penambahan bangunan rawat inap sebagai bentuk dukungan fasilitas kesehatan pekerja IKN Nusantara dan masyarakat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar 12 miliar rupiah untuk penambahan bangunan rawat inap perubah sakit umum daerah Pratama Sepaku Penajam Paser Utara. Anggaran itu bersumber dari APBN Dana Alokasi Khusus Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2023. Kepala Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara Dr. Grace Maki Surat mengatakan, setelah dilakukan proses perencanaan akan dilanjutkan dengan tahap lelang proyek. Pembangunan ini sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah dalam persiapan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kecamatan Sepaku dan pekerja di kawasan IKN Nusantara. Nantinya rumah sakit Sepaku akan disiapkan sebanyak 100 unit tempat tidur ruang inap pasien. Sementara anggaran dak yang dialokasikan saat ini untuk perencanaan pembangunan sebanyak 50 ruang inap. Dengan tersedianya daya tampung 100 unit tempat tidur, maka rumah sakit Pratama Sepaku telah masuk syarat rumah sakit tipe C. Pembangunan ini dari dana alokasi khusus Kementerian Kesehatan, ada untuk pembangunan fisik penambahan bangunan di sana sejumlah sekitar 12 miliar. Kemudian untuk alat-alat kesehatan itu 8 miliar. Nah ini kita sudah mau mulai nih dengan perencanaannya. Jadi harapannya bulan Februari itu bener-beneran sudah selesai perencanaannya. Maret itu mungkin kita usahakan kalau bisa sudah di lelang. 12 miliar untuk alat-alatnya? Untuk bangunan perawat inap? Rawat inap. Itu untuk nyambut itu kak? Persiapan masuk jumlahan sebuah pekerjaan? Iya, untuk itu antisipasi. Karena yang paling siap kan rumah sakit Sepaku. Rumah sakit Pratama Sepaku menjadi satu-satunya fasilitas kesehatan yang siap beroperasi di IKN. Keterbatasan FASKES mengingat sumber daya manusia seperti tenaga dokter, baik umum dan spesialis maupun perawat dan tenaga penunjang lainnya di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara juga masih terbatas. Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan. Saudara informasi terkait persiapan pemilu 2024 akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota di Kautara akan melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit untuk pemilu 2024. Salah satu yang menjadi atensi dalam tahapan ini adalah warga Indonesia yang dideportasi dari Malaysia menuju Kabupaten Nunukan. Tahapan pelaksanaan pemilihan umum pemilu serentak tahun 2024 terus berjalan. Adapun tahapan yang akan dilaksanakan penyelenggara di tingkat daerah yakni melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih. Di Kautara ada banyak tantangan yang akan dihadapi penyelenggara, khususnya di jajaran Komisi Pemilihan Umum. Salah satunya berkaitan dengan kondisi geografis yang merupakan wilayah perbatasan. Ketua KPU Kautara, Suryanata Al-Islami mengatakan, untuk di wilayah perbatasan pihaknya memberikan atensi agar menjelang hari H, pemungutan suara tidak ada deportasi warga negara Indonesia masuk ke Nunukan. Tujuannya untuk menghindari adanya polemik pada saat pemungutan suara. Suryanata menjelaskan, jika terjadi deportasi dalam jumlah yang banyak, maka dipastikan surat suara di TPS yang ada tidak dapat menampung hak suara. Kalau kemudian ada orang yang dideportasi ke Kabupaten Nunukan, dari sekolah, dari kawang, lalu kemudian dia tidak dapat menampungkan DPT, tapi dia punya KTP, boleh kamu gunakan HP ini. Kalau dia warga Nunukan boleh, tapi kalau bukan warga Nunukan enggak boleh. Tapi kalau kemudian yang dideportasi itu adalah orang-orang yang sudah terdapat di dalam DPT, lalu kemudian sebelumnya, dia punya pilih. Kalau kemudian dia dapat keterangan pindah memilih, kan kita harus layani. Bisa dibayangkan kalau kemudian yang dideportasi ribuan itu punya surat keterangan pindah memilih, kita layani pada tempat di mana dia direportasi, kita ada penampungan, di sekitar penampungan itu hanya ada beberapa TPS yang tentu tidak akan bisa mengkaput, tidak menampung surat suaranya dengan alfasuk orang yang sangat pandai. KPU Kaltara berharap agar persoalan ini dapat ditangani oleh pemerintah pusat untuk menghindari adanya oknum yang memanfaatkan situasi tersebut. Muhammad Aras, dari Bulungan, melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasir mendirikan TPS di lokasi khusus pada pemilu 2024 mendatang. Namun, menjelang batas akhir pengusulan TPS, KPU setempat hanya menerima 4 usulan TPS. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pasir akan meletapkan tempat pemungutan suara di lokasi khusus. Hal ini sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada hari pemungutan suara pemilu 2024 serta untuk mempermudah pemilih yang berdomisili dari luar daerah. Hal ini sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada hari pemungutan suara pemilu 2024 serta untuk mempermudah pemilih yang berdomisili dari luar daerah. Ketua KPU Kabupaten Pasir, Abdul Kayyim Rashid, mengatakan pada pemilu 2024 ini terdapat dua jenis TPS yakni TPS reguler dan TPS di lokasi khusus. TPS di lokasi khusus meliputi lembaga pemasyarakatan, sekolah asrama, dan perusahaan. Namun hingga saat ini hanya terdapat 4 usulan TPS yang masuk di KPU. Satu usulan dari rutan Tanah Grogot dan tiga lainnya dari perusahaan di wilayah Kabupaten Pasir. Minim sekali yang masih mengajukan permohonan TPS di wilayah perusahaan karena mekanismenya itu mereka yang harus meminta kepada KPU untuk didirikan TPS di lokasi khusus di tempat mereka. Nah, itu yang masih sangat minim sampai saat ini. Nah, kami berharap perusahaan bisa aktif dalam hal ini memberikan informasi itu. Kan boleh jadi saja di perusahaan itu boleh dengan tidak boleh gitu ya didirikan TPS ini, kita harus mendapatkan keterangan. Para pemilih di perusahaan perlu difasilitasi, terutama pemilih yang tidak dapat kembali ke TPS asal di luar daerah Pasir. Pengajuan usulan TPS di lokasi khusus dibatasi hingga bulan Maret tahun 2023 mendatang. Nasrullah Ahmad, dari Pasir, melaporkan. Saudara kami masih akan kembali usai jeda pariwara. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Saudara pemerintah terus melakukan pengendalian harga sejumlah kebutuhan pokok di wilayah Kalimantan Timur. Salah satunya dengan subsidi ongkos angkut serta operasi pasar. Pengendalian ini dilakukan guna mewospadai terjadinya inflasi. Berikut informasi selengkapnya dalam fokus redaksi pekan ini. Pemirsa dalam sepekan, redaksi TVRI Kalimantan Timur telah mengerangkum sejumlah informasi dan berita. Salah satunya yang telah kami ulas dalam fokus redaksi kali ini. Yakni mengenai pengendalian sejumlah harga kebutuhan pokok untuk mengendalikan inflasi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga telah menginstruksikan kepada setiap pemerintah daerah untuk mengendalikan sejumlah kebutuhan pokok dalam menekan inflasi. Tentu saja Presiden Joko Widodo juga menekankan kepada pemerintah daerah untuk mewospadai terhadap resesi ekonomi yang akan terjadi pada tahun 2023. Untuk itu, pemerintah daerah terus diminta untuk fokus dalam mengendalikan harga sejumlah kebutuhan pokok dalam menangani inflasi di Indonesia. Berikut ulasan yang telah kami rangkum dalam fokus redaksi kali ini. Pemerintah saat ini tengah mewaspadai tantangan yang akan dihadapi Indonesia. Salah satunya, inflasi cukup tinggi yang saat ini tengah melanda beberapa negara sehingga mengakibatkan resesi ekonomi. Tingginya angka inflasi akan membuat daya beli masyarakat menurun. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah untuk bisa menekan angka inflasi, khususnya pada sejumlah harga kebutuhan pokok. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Kooperasi Disperindakop Kota Samarinda, Marnabas mengatakan pihaknya akan melakukan tiga tugas, yakni memastikan kestarsediaan stok barang, mengatur harga kebutuhan pokok, serta perlindungan konsumen. Upaya yang telah dilakukan yakni operasi pasar murah di sejumlah wilayah di Kota Samarinda, agar harga kebutuhan pokok di Kota Samarinda bisa terkendali dan tidak mengakibatkan inflasi. Pertama, bagaimana ketersediaan stok ini. Yang kedua, bagaimana harga itu bisa stabil. Yang ketiga, bagaimana perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen ini timbangan sampai jangan sampai kurang, kemudian jangan sampai bahan itu terkontanimasi dengan bahan-bahan yang permalinkan dan sebagainya. Berkaitan dengan harga, kami sudah diperintah bawah ini, sudah penyusun, mulai kemarin, dua hari sudah kami bergerak untuk melakukan operasi pasar. Kami ada mobil inflasi yang diberikan pahal di kota, jadi itu sudah bergerak. Catatannya ada 22 ini, yang kami. Jadi kita kerjasama dengan PT Pariania, dan ULOG. Jadi hal-hal yang nanti menimbulkan kira-kira harga itu, ada kecenderungan untuk kenaikan yang tidak rasional, kami akan turun untuk melakukan operasi pasar. Mernabas menambahkan harga kebutuhan pokok di kota Samarinda hari setiap, sehingga maka inflasi dan deflasi bisa dikendalikan. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Baik pemirsa itu tadi cuplikan bagaimana pemerintah kabupaten kota di wilayah Kalimantan Timur dalam mengendalikan sejumlah kebutuhan pokok. Fokus redaksi kali ini kita akan membahas bagaimana Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini, Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi dan UKM Kalimantan Timur dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok di wilayah Kalimantan Timur. Saat ini saya sudah bersama Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi dan UKM Kalimantan Timur, Bapak Muhammad Sa'duddin. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Namun sebelum kita memasuki bagaimana pemerintah daerah untuk mengendalikan sejumlah kebutuhan pokok di wilayah Kalimantan Timur ini, kita mau bertanya dulu, apa saja sih Pak yang mengambil andil inflasi terbesar untuk kebutuhan pokok di wilayah Kalimantan Timur ini Pak? Jadi kami ada istilah di peraturan peran perdagangan adalah namanya barang pokok dan penting. Nah itu barang pokok itu seperti beras, jagung, kemudian bawang, kemudian telur, daging, dan sebagainya itu pokok. Dan penting adalah seperti LPG dan sebagainya, seng dan sebagainya, baja dan sebagainya. Nah kenapa itu disebut barang pokok dan penting? Karena dipakai oleh banyak orang, pertama, dan kedua memenyumbang inflasi yang besar, porsinya besar. Nah inilah yang selama ini kami pantau tiap harinya. Jadi tugas dinas perindakop, perindustrian perdagangan komprasi, tiap harinya memang melakukan ada tiga hal, sesuai dengan undang-undang perdagangan. Pertama adalah memantau ketersediaan stok bapok ting tadi, terus kemudian harganya terjangkau, ketiga adalah mutunya memadai. Itulah menjadi tanggung jawab atau tanggung jawab bersama-bersama antara kementerian perdagangan dan pemerintah daerah. Nah oleh karena itu selama ini kami seperti itu. Cuma bedanya adalah kalau di masa-masa yang lalu kami lebih banyak perhatian adalah pada saat bahan-bahan ini mengalami kenaikan. Biasanya adalah pada saat menjelang hari-hari besar agama. Jadi seperti kemarin Natal Tahun Baru, kemudian Lebaran dan sebagainya. Tapi khusus untuk tahun 2022 dan 2023 ini, karena adanya perikunan global berpengaruh, kita terpaksa tiap hari, tidak hanya hari besar pun kami monitor terus tiap harinya. Pertama, sesuai dengan arahan presiden ke gubernur-gubernur kepada kami, pertama adalah kami harus memantau harga itu day to day. Terus kemudian kedua, apabila ada perubahan yang signifikan, harus dilakukan kegiatan yang sistematis agar itu dikenalikan. Baik Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, faktor apa saja sih yang mempengaruhi kenaikan harga di sejumlah daerah di Kalimantan Timur ini mengalami kenaikan selain hari-hari besar keagamaan seperti tadi itu Pak? Jadi yang utama adalah tentunya supply kurang daripada demand. Nah, masalahnya adalah secara umum komoditas di Kalimantan Timur yang dipakai oleh masyarakat itu sekitar 70-80 persen dari luar Kalimantan Timur. Nah, tentunya membutuhkan ongkos-angkut untuk sampai Kalimantan Timur. Itu yang pertama. Terus kemudian wilayah Kalimantan Timur sendiri adalah demikian. Jadi itulah yang selama ini yang kami rasakan adalah selain tadi kekurangan supply, kedua adalah masalah transportasi yang apalagi sekarang ini contohnya saat ini adalah di Mahulu. Naik karena apa? Karena transportasi. Nah, inilah yang harus dicarikan solusinya. Jadi solusi tidak hanya dari provinsi, Pak. Yang pertama adalah dari kabupaten itu sendiri. Kami terus kalau tidak bisa juga koordinasi provinsi. Jadi kami pun dengan Pemda tidak sendirian, Bu. Kami akan koordinasi dengan instansi-instansi terkait misalnya bulog atau ada badan pangan nasional. Mereka siap untuk menghanuk kita, mem-backup kita. Baik, Pak. Saya beberapa waktu lalu juga mengikuti Dinas Perdagangan juga ke Purwokerto ya, Pak. Eh, Mojokerto, mohon maaf. Nah, itu dalam rangka untuk kerjasama dalam kebutuhan pokok dalam hal ini adalah daging ayam bekuna. Bagaimana untuk progresnya saat ini, Pak? Jadi itu adalah, sudah. Jadi setiap tahun kami melakukan temu bisnis. Temu bisnis-bisnis matching antara pelaku usaha di Kaltim dengan daerah yang dituju. Tergantung komoditasnya. Nah, itu supaya apa? Supaya ketersediaan saple di Kaltim itu terjaga. Jangan sampai stok barang itu langka. Itulah salah satu tujuan daripada kerjasama itu. Saling menguntungkanlah sebetulnya. Jadi kemarin Mojokerto adalah daging satu. Kemudian bawang juga dari Jawa Timur. Beras dari Sulawesi Selatan. Itu kami lakukan. Kedepan akan mungkin lebih intens lagi. Sehingga siap-siap setiap ada kenaikan. Yaksin iklan langsung akan disupply dari daerah lain. Seperti itulah. Siap, Pak. Mungkin untuk sejauh ini, pengendalian kebutuhan harga pokok di wilayah Kalimantan Timur ini seperti apa, Pak? Apakah sudah memang memenuhi syarat yang diperintahkan Bapak Presiden Joko Widodo atau seperti apa, Pak? Jadi, Alhamdulillah tahun 2002 kemarin ditutup dengan tingkat influensi lima. Itu lima itu sedangkanlah. Tidak terlalu tunggu di antara nasional, tidak terlalu tinggi. Karena kami selalu menjaga. Jadi, yang pertama, stoknya tersedia. Yang kedua, harga kita melakukan pengendalian. Dengan cara apa? Kita lakukan dengan koordinasi dengan para pelaku usaha. Jadi, misalnya ada suatu saat tinggi, tentunya nanti kita akan koordinasi dengan pelaku-pelaku usaha. Jadi, distributor-distributor, pengendalian. Itulah kita, supaya mencoblis sana. Nah, kalau ada misalnya permasalahan, misalnya masalah biaya dan sebagainya, tentunya kita akan koordinasikan. Contohnya, kemarin kami lakukan dengan melakukan residu ongkos angkut. Jadi, misalnya dari Samarinda ke Kutai Barat, itu kita pastikan atau keyakinkan bahwa harga di Samarinda dekat dengan harga di Kutai Barat. Nah, kalau ada harga yang terlalu tinggi, itu kita lakukan operasi pasar. Dengan cara adalah residu ongkos angkut seperti itu. Sambil kita menjajaki dengan daerah lain, kan. Karena kita belum punya food season, gitu kan. Mungkin ke depan perlu dipikirkan adanya food station. Jadi, semacam perusahaan daerah yang mengatur perdagangan komoditas di kantim. Sehingga kita bisa nanti suatu saat, walaupun kita bukan produsen yang besar, tapi bisa mengatur perdagangan itu dengan lebih baik. Ya, baik Bapak. Untuk wilayah Mahakamulu ini, kita tahu bahwa Mahakamulu ini adalah wilayah perbatasan, ya Pak. Begitu, Pak. Nah, bagaimana untuk menstabilkan harga di sana, Pak, untuk wilayah di Mahulu sendiri, Pak? Jadi, kami kerjasama tentunya dengan kalau yang seperti berasal, dengan bulog lah ya. Terus, kemudian adalah masing-masing pemda, masing-masing daerah itu melakukan pengendalian juga. Jadi, yang seperti jadat sekarang, ya silahkan pemda itu untuk melakukan operasi pasar dengan cara tadi, misalnya dengan residu ongkos-angkut. Nah, tetapi apabila kabupatenya sendiri kurang mampu, kami provinsi siap membantu, gitu kan. Kami siap untuk koordinasi, seperti apa, dan sebagainya. Sebenarnya, Mahulu itu masalahnya sudah fokus, gitu kan. Jadi, masalah barang sampai ke sana sulit, karena sungainya surut, kan, begitu. Nah, kan, bisa diakasi dengan kita, ongkos-angkutnya itu dibiayai oleh pemerintah, supaya tidak menjadi beban masyarakat, seperti itu. Baik, Pak. Untuk ongkos-angkutnya sendiri, Pak, Kalimantan Timur menganggarkan berapa untuk tahun ini, mungkin, Pak? Jadi, kalau untuk tahun 2022 kemarin, 1 miliar sudah terrealisir, nah, kalau tahun ini seberapapun, kalau memang misalnya itu urgen, itu akan kita biayai, kita mintakan dengan namanya belanja tidak terduga. Jadi, belanja tidak terduga itu bisa dipakai apapun, apabila ada suatu masalah yang urgen. Nah, pengendali inflasi itu termasuk yang urgen, karena dampaknya akan besar sekali. Jadi, bukan kalau namanya, no, dibelanja tidak terduga di APB Dekaltim itu, ada 100 miliar lebih. Itu bisa dipakai. Selain untuk dipakai yang lain, misalnya kemarin itu untuk penanganan COVID, atau misalnya bencana yang lain, seperti itu. Tapi, penanganan inflasi termasuk itu juga urgen, emersensi itu. Baik, Bapak. Untuk pengendalian di sejumlah kebutuhan pokok di wilayah Kalimantan Timur, Presiden juga sudah mewanti-wanti untuk menghadapi resesi ekonomi di tahun 2023. Mungkin selain upaya-upaya tadi, mungkin ada upaya lain dari disperintah untuk mengendalikan kebutuhan pokok ini, Pak. Ya, kalau dari bidang kami, ya seperti itu. Jadi, kami mengendalikan perdagangannya yang jelas, agar semua demand Kalimantan itu bisa disukai dengan supply. Itulah yang utama daripada itu, untuk resesi itu. Di samping juga kita untuk menggerakkan perekonomian. Jadi, kan kita invasi boleh, tapi asal pertumbuhan ekonomi itu juga tinggi, kan gitu kan. Tentunya pertumbuhan ekonomi dampaknya invasi tadi. Jadi, kita juga menggerakkan perdagangan. Nah, Alhamdulillah perdagangan kita, ekspor kita juga naik, perdagangan antar pulau, antar daerah juga naik. Itulah tujuan kita. Termasuk yang sekarang, yang kami model-model sekarang adalah dengan namanya business matching. Jadi, kalau selama ini, kalau dulu-dulu itu, kerjasama antar daerah hanya bersifat seremonial, penandatangan kerjasama. Kalau enggak, kita temukan pelaku usaha. Ketemu, silakan bertransaksi. Kami menyaksikan. Kami fasilitasi, mana yang memudahkan. Nah, terus dalam forum itu juga, ditandatangani kontrak. Misalnya, pembelian beras. Atau misalnya kemarin yang besar itu, contohnya di, dengan Sulawesi Barat. Mereka datang rombongan, kita kerjasama. Salah satunya kerjasama yang penting adalah, kita membeli batu dari sana. Batu, pasir, dan sebagainya, untuk pembangunan IKN. Nah, itulah salah satu manfaat daripada business matching, model yang kita kembangkan akhir-akhir ini. Ya, Pak. Untuk, mungkin terakhir, Pak, dalam fokus redaksi kali ini, mungkin imbauan kepada pemerintah, kabupaten, kota, dan masyarakat, untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok ini, seperti apa, Pak? Jadi, kalau kepada teman-teman kabupaten, kota, kami harapkan kita selalu koordinasi. Koordinasi artinya, masing-masing di, apa, di level yang paling jauh pun, itu selalu memantau harga, dan ketersediaan stok. Terus kemudian, lakukan usaha-usaha. Kalau tidak bisa, kami koordinasi dengan provinsi, dan instansi yang lain, terutama adalah, bulog dan, badan pengadaan pangan, gitu. Nah, sementara untuk, apa, masyarakat, kami harapkan tidak terlalu panik, gitu kan, ada berita-berita, gitu kan. Yang jelas, kami menjamin, stok itu tersedia, gitu kan. Harga juga akan kita kendalikan semampu kita, gitu kan. Nah, dengan begitu, tidak ada semacam panik buying lah, jadi, seperti, dan seperti yang kemarin, masalah minyak goreng, kadang biasanya kita butuh, satu botol sebulan, tapi gara-gara ada panik, beli dua botol otomatis, langkah lah, gitu-gitu. Nah, kita harapkan tidak seperti itu. Kemudian, kami juga, selalu melakukan, edukasi ukadi, kepada para konsumen, gitu. Gitu. Jadi, itu saya kira. Siap. Baik, Bapak. Terima kasih sudah bergabung, bersama Fokus Redaksi kali ini, Bapak. Baik, pemirsa, itu dia tadi, pembahasan kita pada Fokus Redaksi kali ini, bersama Bapak Muhammad Sadudin, selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Kooperasi dan UKM Kalimantan Timur, dalam mengendalikan sejumlah harga, kebutuhan pokok di wilayah Kalimantan Timur. Salah satunya, yakni, ongkos angkut, bagi sejumlah kabupaten kota di wilayah Kalimantan Timur, dan juga operasi pasar. Demikian Fokus Redaksi kali ini, saya Febiola Lubis, sampai jumpa di Fokus Redaksi selanjutnya. Saudara, kami akan hadir dengan berita-berita menarik lainnya. Ya, selengkapnya dalam segmen Pernak Pernik berikut ini. Semarak Perayaan Cap Gomeh tahun 2023 dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan. Salah satunya pawai meriah penampilan barongsai di kelenteng Tien Ikong, Samarinda. Perayaan Cap Gomeh yang jatuh pada tanggal 5 Februari 2023 turut digelar di Kota Samarinda dengan tema Bersyukur, Bangkit, dan Maju Bersama. Usai doa bersama, Perayaan Cap Gomeh kemudian dimeriahkan dengan atraksi barongsai di halaman tempat ibadah tridharma kelenteng Tien Ikong pada minggu pagi. Perampilan barongsai juga akan dilakukan di sejumlah titik di Samarinda. Ketua Panitia Pelepasan Grup Barongsai dan Naga Sekota Samarinda, Hermin Asan, mengatakan Barongsai juga akan berkeliling ke rumah warga. Hal ini diakini dapat mengusir hal-hal buruk dan membawa... Acara Perayaan Tuan Baru Imlek yang terakhir ini yaitu Perayaan Cap Gomeh. Jadi penutupan dari Perayaan Imlek. Jadi ini penutupannya. Acaranya itu seperti biasa kita tonton kemarin. Itu ada barongsainya, ada leongnya. Nanti mereka akan keliling ke rumah-rumah warga yang notabene-nya untuk menghidupkan energi dari kehidupan. Artinya untuk perusahaannya, nantinya nanti untuk mensejahterahkan. Kegiatan Perayaan Cap Gomeh tahun 2023 ini turut diikuti tujuh paguyuban dengan jumlah 14 barongsai dan 3 leon. Perayaan ini pun disambut antusias karena menjadi yang pertama kali digelar setelah dua tahun vakum akibat pandemi COVID-19. Kita merayakan Cap Gomeh 15 harinya imlek. Tujuannya apa nih kegiatannya nih? Meramikan. Jadi masuk-masuk rumah warga itu untuk apa sih kegiatannya sebenarnya? Untuk meramikan, bersih-bersihkan rumah-rumah orang. Artinya biar usahanya bangkit atau gimana bang? Usahanya bangkit, rezeki, maju berusia. Sambil mendoakan gitu ya? Ini memang rutinitas atau sempat terkendala pada saat pandemi kemarin? Ada pandemi memang terdara dua tahun kan? Tidak ada adatkan, jadi darap dia ada. Cap Gomeh merupakan rangkaian akhir perayaan Tahun Baru Imlek yang digelar dua pekan setelah Tahun Baru Imlek. Pada tahun 2023 ini pun diharapkan menjadi momentum warga Samarinda untuk membangkitkan geliat ekonomi pasca pandemi COVID-19. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Sejumlah generasi muda di kota Balikpapan menuangkan kreativitas dengan membuat lukisan mural di sepanjang Simpang Rapak Balikpapan. Lukisan ini menambah keindahan kota dengan menghadirkan sejumlah ikon kota Balikpapan. Sejumlah generasi muda yang tergabung dalam komunitas bahaya Kesandung menyulap dinding jalan Simpang Lima Rapak Balikpapan dengan lukisan mural berkonsep kota Balikpapan menyambut IKN Nusantara. Lukisan ini menjadi bentuk kreativitas untuk menambah karya seni dan keindahan di wilayah setempat. Anggota komunitas bahaya Kesandung Wahyu Rizki mengatakan lukisan mural mengusung tema Balikpapan tempoh dulu, kini dan masa depan yang menghadirkan sejumlah ikon kota Balikpapan seperti kilang minyak dan stadion batakan. Selain itu juga terdapat lukisan satwa Kalimantan seperti beruang madu, bekantan, hingga orang utan. Komunitas ini pun menghabiskan waktu selama sepekan untuk merampungkan seluruh lukisan ini. Konsepnya dari teman-teman ini ingin menggambarkan bahwa ini tuh ada beberapa ikon-ikon kota Balikpapan ya. Karena kebetulan Balikpapan ini sebagai kota salah satu yang ada di ibu kota negara, di JKN. Jadi gambaran kita ini ibaratnya menyebut JKN yang ada di Kalimantan Timur. Jadi kita menggambarkan ikon-ikon kota Balikpapan yang ada di sini. Karena turunan rapak ini kan identik dengan ibaratnya seram gitu ya, karena ada beberapa kejadian yang kemarin banyak nyawa gitu. Jadi gimana caranya kita mengaplikasikan gambar-gambar yang berwarna ini di tembok ini supaya ada terkesan horor lagi gitu dan menyebut ibu kota Kalimantan. Karena seni lukisan mural diharapkan dapat selalu terjaga dan terawat dengan baik. Masyarakat juga diminta untuk tidak mengotori dan merusak lukisan mural yang telah dibuat. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Ya, Aisy dan juga Saudara, luar biasa kreativitas anak muda di Balikpapan yang menghadirkan lukisan mural di Simpang Rapak, kota Balikpapan. Ya, harapannya kehadiran seni lukisan mural ini bisa menambah estetika kota Balikpapan. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usaha jeda pariwara. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Saudara, informasi dari provinsi lainnya yang ada di Pulau Kalimantan akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen Lintas Borneo. Saudara Panitia Cap Gomeh Singkawang melibatkan seluruh unsur dalam pengamanan puncak festival Cap Gomeh pada 5 Februari 2023. Perayaan rangkaian Cap Gomeh tahun ini diharapkan berjalan aman dan lancar. Panitia Cap Gomeh Singkawang tahun 2023 telah mematangkan berbagai persiapan dalam puncak festival Cap Gomeh Singkawang yang digelar pada 5 Februari 2023 ini. Panitia Cap Gomeh Singkawang, Bong Chinnen, mengatakan dalam pengamanan Cap Gomeh tahun ini pihaknya melibatkan seluruh unsur baik TNI Polri, Satpol PP, dan instansi lainnya. Aparat pengamanan yang bertugas diperkirakan mencapai lebih dari 700 orang. Panitia Cap Gomeh juga menyiapkan satuan petugas yang dibagi dalam 3 shift mulai dari pagi hingga selesai. Kita akan menjalankan pengamanan ini selain dari pihak kepolisian, satu PPP, diras pergubungan, ya kita dari semua OKP yang ada di Singkawang kita berharap bisa berperan secara penuh. Yang kita tempatkan nanti, kita akan membagi 3 shift. Shift pertama itu shift pagi sampai dengan sore, ganti shift berikut. Kemudian shift terakhir adalah shift peniaga malam sampai dengan subuh besok pagi. Sebelumnya, berbagai rangkaian kegiatan puncak festival Cap Gomeh telah digelar seperti ritual naga buka mata dan pawai lampion. Pada perayaan, Cap Gomeh 5 Februari 2023 juga akan dilakukan ritual pembakaran naga. Ari Satrian, Syah, TVRI, Kalimantan Barat melaporkan. Saudara dalam memulai dan menjalankan sebuah usaha diperlukan adanya modal, khususnya pengalaman agar usaha yang dilakukan bisa terus berkembang meski dalam kondisi apapun. Dalam hal ini yang menjadi kunci sukses pengusaha kue kering di Desa Baruh, Desa Baruh Kambang, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Selatan. Nurhayati, ibu dari 3 orang anak di Desa Baruh Kambang terbilang sukses menekuni usaha membuat jenis kue kering yang di Kalimantan Selatan biasa disebut Wadegapit, di mana usaha yang mempunyai kerjakan nambas orang ini bermula saat Nurhayati bersama orang tua sering membuat Wadegapit sewaktu tinggal di Banjarmasin. Setelah pulang ke kampung halaman di Baruh Kambang, usaha ini dilanjutkan hingga terus berjalan sampai saat ini selama 13 tahun. Menurut Nurhayati, istri dari Ahmad Humaydi yang selama ini selalu mendukung usahanya, pemasaran Wadegapit sudah merambah ke seluruh wilayah Kalimantan Selatan, bahkan sampai pulang ke Kalimantan Timur serta Kalimantan Timur. Dan untuk penjualan sendiri hanya dilakukan di rumah atau pelanggan langsung yang datang menambil untuk kembali di pasaran. Kalau awal mulai itu lawan orang tua di Banjarmasin. Tapi yang lebih terkenalnya luas itu ketika aku kembali ke kampung di negara sini, kemudian meneruskan usaha yang tadinya di Banjarmasin. Pemasaran hampir sekalasar, kemudian keluar, kalteng, kalting, sudah menjurut keluar. Meski sempat terdampak pandemi dan naiknya beberapa kebutuhan pokok, usaha membuat Wadegapit dengan nama kemasan Bumigari ini terus berjalan dan selalu dilakukan tanpa harus menaikkan harga penjualan. Mulai dari Rp13.000, Rp6.500, serta Rp4.000 per kemasan. Selain Wadegapit, Nur Hayati juga membuat produksi lain yaitu Uyak Wadi. Terima kasih. Saudara informasi perakhiran cuaca akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Saudara informasi terkait perakhiran cuaca akan kami hadirkan untuk Anda. Informasi ini berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut kami hadirkan ringkasan berita utama hari ini. Di antaranya berita mengenai sabu 50 gram gagal diselundupkan di lapas. Petugas lapas narkotika Samarinda menggagalkan penyelundupan sabu seberat 50 gram. Upaya penyelundupan sabu ke dalam lapas itu dilakukan dengan modus dibungkus ke dalam bola tenis. Sebanyak 10 orang calon pekerja migran Indonesia yang akan masuk ke Malaysia secara ilegal kembali digagalkan Polsek Nundukan. Para pelanggar diserahkan ke BP3MI Kaltara sementara 1 orang pengurus ilegal diamankan di Mako Polsek Nundukan. Saudara usai sudah Kalimantan Timur hari ini edisi 5 Februari 2023. Akhirnya saya Diana Tasya dan saya Aisy Gunadi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kalimantan Timur hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.